Wakil Wali Kota Jambi Maulana menutup resmi Festival Islami Jambi Kota Sebrang 2021 bersama sahabat 1001 Tafis dan FKM CKS. Maulana mendorong agar festival ini didaftarkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi untuk menjadi agenda tahunan dan menarik wisatawan. Senin malam bertempat di RTL 5 Kelurahan Tahiyatul Yaman, Kejamatan Pelayangan, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menutup resmi acara Festival Islami Jambi Kota Sebrang 2021 bersama sahabat 1001 Tafis dan FKM CKS. Dalam kesempatan ini, Wawako Maulana yang memulai karirnya sebagai dokter di Sebrang Kota Jambi kembali mengenang masa lalunya bersama masyarakat Sebrang. Dalam acara ini, Wawako Maulana juga menyerahkan bantuan paket sumbako kepada masyarakat yang membutuhkan. Maulana bersama para tamu undangan juga menyerahkan piala dan hadiah kepada para pementeran lomba Festival Islami Jambi Kota Sebrang tahun 2021. Wawako Maulana mengapresiasi Festival Islami yang diinisiasi oleh sahabat 1001 Tafis dan FKM CKS, serta para tokoh masyarakat dan alim ulama yang berjalan sukses. Ini sejalan dengan upaya pemerintah Kota Jambi menjadikan Kota Sebrang sebagai pusat wisata dan religi. Wawako Maulana juga mendorong Festival Islami ini didaftarkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi agar dijadikan agenda tahunan, sehingga dapat menarik para wisatawan. Namun demikian kebudayaan dan luansa religi yang menjadi ciri khas Kota Sebrang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Pemerintah Kota Jambi Kita wisatawan, turis datang ke Sebrang ini, tapi Sebrang harus dijaga. Kekuatan di bidang budayanya, Melayu kita harus kuat dan kedua di bidang religi. Suci Mahayanti, Jambi TV